Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Karena apa? Karena ternyata kalau melihat jawaban-jawaban yang unik dan mencengangkan tadi, kita jadi berpikir gitu. Baik yang sekarang bertanya demikian ataupun yang dulu pernah bertanya seperti itu, memang kita perlu Ramadan gak ya? Ini pertanyaan ini luar biasa. Kalau digambarkan ingin memperbaiki Ramadan kita, maka kita harus memperbaiki dulu definisi daripada Ramadan. Kalau kita salah mengartikan Ramadan, maka kita akan salah mempraktikan Ramadan. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan, oh pokoknya saya Ramadan ini harus lebih baik. Tanya dulu, tahu gak Ramadan itu apa? Kalau seandainya ternyata, oh saya tahu Ramadan, Ramadan itu apa? Makan kolek sama-sama. Ya berarti Ramadan itu cuma makan kolek aja. Kalau mengatakan Ramadan itu apa? Ya saya tahu Ramadan itu taraweh. Berarti tujuannya hanya apa? Taraweh saja. Jadi benahi makna Ramadan, maka kita akan membenahi perilaku di bulan Ramadan. Ini intinya. Lalu pertanyaan yang sangat indah tadi, perlu gak ya kita untuk Ramadan? Kita ganti pertanyaannya ya. Kita ganti pertanyaannya. Nah, namun ini adalah persamaan saja. Perlu gak sih kita uang? Semua jawab tanpa ada ragu. Perlu dong gitu kan? Perlu dong uang itu? Nah pertanyaannya ketika ditanya lagi. Emang kalau uang buat apa punyanya? Buat apa kita miliki? Buat apa kira-kira uang itu? Kalau misalnya kita bayangkan, kita ini ada uang. Setumpuk uang. Apa yang ada dalam benak kita ketika kita punya uang bertumpuk? Yang terbayang, oh bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli handphone baru. Itu aja yang kebayang ketika kita memiliki uang. Kalaupun mobil sudah ada, kebayang ganti mobil. Walaupun rumah sudah ada, tambah rumah. Ya Rob, itu ketika kita membayangkan perlu uang gak? Perlu. Kenapa? Dibayangkan uang itu bisa membeli segala-galanya. Tahu gak? Ternyata itu kecil. Karena kalau bulan Ramadan ini bisa mendapatkan segala-galanya. Apa coba? Sekarang kita perlu uang yang kasih rizki siapa? Allah. Allah kan? Dan punten simak baik-baik kalimat ini para ulama dengan tegas mengatakan, kita ini sebenarnya di dunia hidup menghabiskan rizki. Kita disuruh oleh Allah habisin rizki kalian. Kenapa? Karena rizkinya sudah ada. Rizki itu sudah ada. Jadi hidup di dunia untuk apa? Menghabiskan rizki. Emang iya? Iya. Kenapa? Karena rizkinya sudah ditentukan. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rizki saja Allah telah tentukan untuk kita. Dan Allah yang membagikan rizki. Sekarang di bulan Ramadan Allah bilang gini. Kalian di bulan Ramadan mau minta apa sama aku? Aku kasih. Kata siapa? Kata Allah loh. Allah yang membagikan rizki itu bilang sama kita. Kalian minta apa di bulan Ramadan ini? Mau apa? Minta sama aku. Aku kasih. Ah benar Allah bilang gitu? Iya. Mana buktinya? Coba di ayat tentang masalah Ramadan yang diawali dengan Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusyam. Itu semua hafal ayatnya. Di ujung-ujungnya sebelum terakhir ayat itu mengatakan. Coba apa? Allah sebutkan dengan kata-kata. Wa idha sa'ala ka'ibadi an-ni fa'ini qaribu. Masya Allah. Ini Allah katakan ini dengan ucapannya. Jika hambaku bertanya tentang aku ya Rasulullah. Maka sesungguhnya aku dekat. Jadi ketika kita tanya. Ya Allah ini engkau dimana? Allah bilang aku dekat dengan kamu. Buat apa engkau dekat dengan aku? Aku tunggu kamu minta apa? Dan bulan Ramadan ini tidak sama dengan bulan yang lainnya. Benar-benar Allah tunggu. Jadi kalau digambarkan lagi. Ya Allah engkau buat apa sih ciptakan Ramadan? Tahu jawaban apa? Allah jawab untuk menjawab, mengabulkan apa-apa yang kamu inginkan. Itu yang Allah jawab. Ketika ditanya. Ya Allah engkau buat Ramadan. Buat kita itu apa sih Ramadan itu? Allah akan jawab. Aku menunggu kalian untuk meminta kepadaku. Kamu minta apa? Karena sumber kebahagiaan ada di Allah. Orang mengira bahagia itu kan adanya di uang. Maka yang dicari uang. Padahal berapa banyak orang yang punya duit, harta berlimpah, kebahagiaan gak dapat. Orang mengira, oh kalau saya mah bahagia itu kayaknya punya istri cantik atau punya suami ganteng. Berapa banyak yang istrinya cantik, suaminya ganteng juga gak bahagia. Kalau mengatakan, oh saya mah bahagia itu kalau punya rumah besar gitu ya. Berarti saya bahagia. Berapa banyak orang rumahnya besar, tapi bahagia juga gak dapat. Wah kalau saya mah bahagia itu kalau saya sudah dapat jabatan tinggi, berarti itu bahagia buat saya. Puntan. Berapa banyak yang jabatan tinggi, gak ada bahagia-bahagianya. Kenapa? Itu yang keliru. Yang keliru mengira kebahagiaan itu hanya berurusan dengan uanglah, jabatanlah, pasangan hiduplah, tempatlah, kendaraanlah. Bukan. Kebahagiaan itu sumbernya ada di Allah dan Allah di bulan Ramadan ini. Mengatakan kepada kita, aku buka pintuku ini. Kalian minta apa? Wa idha sa'ala ka'ibadi anni fa'inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Apa kata-katanya? Ujibu dakwatan da'i idha da'ani. Masya Allah, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan semua apa yang kalian inginkan. Jika kalian minta padaku, itu masalahnya. Jika minta sama Allah. Kalau minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Permasalahannya di bulan Ramadan, berapa banyak orang minta kepada Allah. Jadi kalau ada mengatakan, sebesar apa ya saya perlu dengan bulan Ramadan? Sebesar apa Anda permohonannya kepada Allah? Mau minta apa kepada Allah? Minta maka punten kalimat yang indah disebutlah doa ataupun Ramadan ini adalah bulan istijabatu doa. Masya Allah. Siapa sih yang tidak mau dikabulkan doanya? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua mau. Semua mau. Maka tinggal minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah kabulkan. Simak kalimat ini baik-baik. Tapi saya kebanyakan doanya. Allah malah senang. Malah senang. Jangan dikira dengan mata akan. Aduh saya malu sama Allah. Baca Quran belum bisa. Sholat juga belum khusyuk. Bahkan ya kebelakuan saya belum baik-baik banget. Masa sih minta sama Allah? Itu keliru. Justru Allah sangat senang kalau dipinta. Bahkan Allah itu sangat mencintai orang yang kekeh minta kepada Allah. Kekeh minta pada Allah. Ya Allah ternyata bulan Ramadan ini engkau tunggu permohonanku. Iya. Walaupun aku begini. Betul. Walaupun sholatku belum rapih. Betul. Walaupun puasaku masih belum bagus. Gak apa-apa. Minta kepada aku. Kata Allah. Engkau senang kalau aku datang minta kepadamu. Allah akan jawab. Aku senang. Masya Allah. Aku senang. Karena aku ciptakan kalian untuk meminta pada aku. Terus bagaimana? Apa yang aku pinta? Apa saja. Apa saja. Sehingga terkenal apapun yang dipinta di bulan Ramadan. Tidak ada satupun yang akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba. Apa perasaan kita ketika di bulan Ramadan ini. Kalau Allah menunggu doa kita. Ya Rab. Ada orang kaya. Segala macam. Uangnya. Waduh berlimpah. Kalau dibilang mungkin zaman sekarang uangnya kayak tisu gitu. Tarik keluar lagi. Tarik keluar lagi. Tarik keluar lagi. Tidak habis-habis. Tiba-tiba datang. Sama kita nih. Jawabannya. Apa yang akan kita jawab. Hei kalian. Kamu tahu kan. Hartaku banyak. Kamu minta apa. Tapi nanti datang ya. Bulan depan. Kira-kira. Kira-kira. Nunggu bulan depan itu lama apa enggak. Pasti akan. Aduh gak sabar nih. Kenapa. Bulan depan ini. Kenapa. Dia itu orang kaya. Memberikan kepada aku kebebasan. Mau minta apa. Ditunggu bulan itu. Dan ternyata. Allah sudah nunggu kita. Allah sudah nunggu kita. Selama berapa lama. 30 hari atau 1 bulan ini Allah tunggu. Mana doanya. Mana yang kau pinta. Subhanallah. Bahkan ada yang lebih keren lagi. Ada yang lebih luar biasa lagi. Apa coba. Simpan baik-baik kalimat ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar. Punten. Kesakitan yang abadi. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar. Dengan mengatakan. Boleh dibilang. Oh neraka jahannam. Begitu kan. Oh itu neraka. Takutlah. Semuanya ngeri kalau dibilang itu. Tapi untuk bulan Ramadan. Ada satu hal yang luar biasa. Emang kita perlu ya buat Ramadan. Apalagi selain Allah nunggu doa kita. Allah akan melihat orang-orang. Sekarang di bulan Ramadan ini. Punten. Dibebaskan dari kesulitan dunia akhirat. Masya Allah. Terutama untuk di akhirat. Kata siapa? Iya. Jadi. Di bulan Ramadan. Allah melihat nih ke hamba-hambanya. Mana yang senang ketika masuk bulan Ramadan. Mana ada gak ya kira-kira yang senang di bulan Ramadan. Ketika mengatakan. Ya Allah. Ternyata engkau meminta kepada aku. Untuk memohon padamu. Senenglah kita. Ya Allah saya seneng kalau gitu bulan Ramadan. Ya Allah saya bahagia dengan masuk Ramadan. Bahagianya kita masuk bulan Ramadan. Siap-siap. Allah sebut namanya. Untuk apa? Untuk dibebaskan dari kesengsaraan akhirat. Masya Allah. Beneran? Iya. Kata siapa? Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Walillahi otaka minan nar. Wadhalika kullu layla. Masya Allah. Dan bagi Allah. Ada nama-nama yang akan Allah siapkan. Allah lihat. Siapa saja nama-nama yang pantas. Untuk Allah bebaskan dari api neraka. Di bulan Ramadan itu. Iya. Kapan waktunya? Wadhalika kullu layla. Ini setiap malam Ramadan. Masya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan. Sebesar apa ya? Apakah kita perlu beneran Ramadan? Terserah. Kita perlu sorga apa enggak? Kita mau jauh dari neraka apa enggak? Ya. Jadi Ramadan itu? Iya. Kalau orang dengan memahami. Waduh ternyata Ramadan dahsyat ya. Ternyata Ramadan itu agung sekali ya. Setiap malam Allah ngecek siapa? Pertanyaannya. Saya pantas enggak ya? Enggak usah putus asa. Bahagia saja menghadapi bulan Ramadan. itu sudah calon untuk disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia. Ya Allah saya bahagia ini akan masuk bulan Ramadan. Ya Allah saya bahagia ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini engkau tunggu. Karena bulan Ramadan ini Allah akan lihat siapa yang akan pantas dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Rasa-rasanya. Iya. Kalau kita melihat dua poin aja. Enggak ada yang cuek untuk bulan Ramadan. Enggak ada yang dematkan Ramadan itu apa? Aduh buat saya Ramadan melelahkan. Padahal dengan mengatakan masa meminta lelah? Masa memohon lelah? Enggak ada yang namanya meminta itu lelah itu. Enggak ada. Iya. Lalu mengatakan aduh saya bulan Ramadan ini bikin pusing. Masa meminta kepada Allah pusing? Lalu dengan kenyataan yang nomor tiganya. Apakah benar kita bulan Ramadan itu diperlukan? Pasti perlu dengan bulan Ramadan. Sebesar apa kita perlunya di bulan Ramadan? Sebesar apa keinginan kita untuk meminta? Sebesar apa keinginan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat? Dan subhanallah. Ini hal yang terpenting di bulan Ramadan. Simpan baik-baik. Kalau seandainya saat-saat ini selalu kita mengecewakan Allah. Sholat, belang-belang. Puasa, juga belang-belang. Akhlak, ya gak baik-baik banget. Pokoknya kalau dilihat rata-ratanya mungkin rapotnya merah kayaknya nih. Tapi itu bukti kalau kita merasakan iya kayaknya selalu mengecewakan Allah yang kasih rizki sama saya. Pengen saya bahagiakan Allah nih. Ini bulan Ramadan saatnya. Bulan Ramadan ini Allah bangga dan gembira dan bahagia. Kepada siapa coba? Kepada orang yang menahan haus laparnya karena Allah. Masa iya? Iya. Kata siapa? Allah. Dan kalau Allah membanggakan seseorang. Allah bangga dengan seseorang. Gak cuma diem. Gak cuma aku bangga sama dia. Gak begitu. Tahu bagaimana Allah kalau sudah bangga kepada seseorang, mencintai seseorang? Allah akan panggil. Malaikat Jibril. Masya Allah. Jibril dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah jatuh cinta. Karena Allah sayang. Kepada siapa? Kepada seseorang. Orang itu siapa? Orang itu yang bahagia melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Sementara di bulan-bulan sebelumnya mengecewakan terus sama Allah. Tapi di bulan Ramadan Allah bisa bangga pada orang itu. Dan Allah panggil Jibril. Apa kata Allah kepada Jibril? Masya Allah. Wahai Jibril. Kemari kamu. Ada apa ya Arab? Lihatlah orang itu menahan lapar dan hausnya karena aku. Lalu apa kata Jibril? Benar ya Allah. Dia telah menahan lapar dan hausnya karenamu. Lalu Allah katakan. Ushidukum bianni ghafartullah. Saksikan oleh memalaikat Jibril. Aku telah memaafkannya. Masya Allah. Aku telah memaafkannya. Lalu apa? Dan aku membanggakan orang itu karena dia menahan lapar. Haus karena aku. Mungkin bagi kita dengan mengatakan kapan ya saya punya kesempatan untuk membahagiakan Allah yang sangat membahagiakan kita. Adakah orang yang tidak dibahagiakan oleh Allah? Kita dibahagiakan oleh Allah. Dibahagiakan oleh Allah dengan cara apa? Disayang orang tua. Disayang oleh teman. Disayang oleh sahabat. Dapat pekerjaan. Punya teman. Bisa hidup. Dapat rizki. Itu kan Allah yang membahagiakan kita. Kapan lagi kita membahagiakan Allah kalau bukan Ramadan? Kalaulah di bulan Ramadan kita tidak sanggup membahagiakan Allah. Terus Allah mau kasih bulan apa lagi? Perlu bulan apa lagi? Ini pertanyaannya buat kita. Kalau seandainya mengatakan di bulan Ramadan saja tidak sanggup membahagiakan Allah. Terus mesti bulan apa lagi? Allah berikan kesempatan untuk kita agar kita dapat membahagiakan Allah. Lalu kalau Jibril sudah mendapatkan informasi dari Allah bahwa Allah mencintainya. Apa yang dilakukan Jibril? Jibril tidak diam. Jibril tidak diam. Tidak lantas Jibril mengatakan. Oh begitu ya Allah. Jadi kau jatuh cinta kepada bulan? Iya. Karena dia puasa ya Allah. Iya. Ya sudah. Tidak begitu. Jibril. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril langsung mengatakan kata-kata yang indah. Apa dipanggilnya seluruh malaikat? Masya Allah. Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit yang jumlahnya entah berapa jumlahnya. Apa kata Jibril? Kalimat Ya Ahlas Sama. Kata Jibril. Ya Ahlas Sama. Wahai penduduk langit. Kumpul semuanya. Wahai penduduk langit. Kemari-kemari ada informasi dari Allah yang menciptakan kita semuanya. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemari ada informasi. Puntan. Jibril memanggil seluruh malaikat. Tanpa ada satu malaikat pun yang tidak mendengar panggilan Jibril. Semua berkumpul malaikat. Lalu mengatakan. Ada apa ya Jibril? Engkau memanggil kami. Tentang kabar apa? Yang Allah sampaikan kepadamu. Jibril mengatakan kata-kata yang luar biasa. Apa jawabannya? Ya Ahlas Sama. Saya informasikan sesungguhnya Allah mencintai fulan. Lihat. Maka kalian semuanya cintailah dia. Masya Allah. Yang jatuh cinta bukan Allah saja. Semua malaikat jatuh cinta kepada orang itu. Karena apa? Karena dia melaksanakan ibadah sahum dengan gembira. Dengan bahagia. Yang selama ini mungkin dirinya telah melakukan kekecewaan. Kepada Allah s.w.t. Iya. Dengan mengatakan. Dalam artian. Tidak taat pada Allah s.w.t. Maka Jibril menginformasikan kalimatnya. Innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fa'ahibbu. Maka kalian pun cintai dia. Malaikat Jibril menginformasikan. Kepada seluruh malaikat. Tahu seluruh malaikat yang ada di langit. Apa yang dia lakukan? Kan malaikat semuanya itu kan. Ada malaikat penjaga matahari. Ada malaikat penjaga planet-planet. Ada malaikat yang menihupkan angin. Ada malaikat penjaga lautan. Ada malaikat semuanya makhluk. Yang ada di muka bumi ini. Malaikatun wakkal. Malaikat yang menjaganya. Taruhlah sekarang malaikat yang menjaga matahari. Bilang sama matahari. Matahari tahu enggak Allah itu mencintai dia. Maka kamu harus mencintainya. Matahari pun jatuh cinta kepada orang itu. Masya Allah. Yang menjaga bulan. Bulan tahu enggak Allah itu mencintai dia loh. Maka kamu pun mencintainya. Bulan pun jatuh cinta kepadanya. Latang ke lautan. Lalu buntan. Malaikat yang menjaga laut. Sampaikan ke laut. Termasuk penghuni laut. Ikan-ikan semuanya. Tahu enggak kalau Allah mencintai fulan. Kalian harus mencintainya. Penjaga pepohonan. Tahu enggak pohon Allah mencintai dia. Maka kamu pun mencintainya. Penjaga angin. Wahai angin. Allah mencintai fulan. Maka kamu pun mencintainya. Kalaulah sudah Allah jatuh cinta kepada seseorang. Semua makhluk mencintainya. Wajar. Wajar. Cacing mencintainya. Tanah mencintainya. Begitu jasadnya. Misalnya orang itu wafat. Jasadnya dikubur. Pernah dengar enggak? Ada jasad yang mana jasad ini ternyata tidak apa. Tidak hancur bertahun-tahun. Utuh jasadnya. Jasadnya utuh. Masya Allah bagaikan orang yang baru tertidur. Kenapa? Karena jasadnya utuh. Pertanyaannya. Kok bisa ya jasad itu utuh? Karena tanah malu. Malu apa? Malu untuk menghancurkannya. Malu untuk menggerogotinya. Kenapa? Ini kan makhluk yang dicintai oleh Allah. Masa aku tidak menjaganya? Dijaga. Cacing. Cacing. Ketika melihat. Ini kan makhluk yang dicintai oleh Allah. Fulan yang Allah cintai. Aku akan jaga tubuhnya. Tidak boleh ada yang rusak satupun. Sampai kain kafannya pun dijaga. Siapa yang jaga? Cintanya Allah. Kenapa Allah jatuh cinta? Karena orang itu bahagia berada di bulan Ramadan. Masya Allah. Terus apa? Saum. Maka kalau sekarang dengan mengatakan. Kita perlu gak ya bulan Ramadan? Silahkan. Silahkan. Dengan mengatakan. Iya kayaknya perlu ya. Allah tunggu apa yang kita pinta. Wah saya banyak permintaan. Persiapkan doa-doa yang terbaik di bulan Ramadan ini. Minta apa? Minta apa? Selanjutnya apa lagi? Ketika terus ditingkatkan ibadahnya. Punten ibadah itu macam-macam. Silaturahim bisa ibadah. Bukan hanya konsentrasi di puasa saja. Masya Allah. Silaturahim dengan teman WhatsAppnya ibadah. Jadi kalau yang namanya ibadah itu banyak sekali. Dan punten setelah itu apa? Yang terindah lagi kata-katanya. Allah jatuh cinta kepada kita. Kepada teman-teman. Kepada sahabat-sahabat. Dan kalau Allah sudah jatuh cinta. Gak ada penghalang apapun dari makhluk untuk melukainya. Untuk menyakitinya. Karena Allah yang mencintai kita. Maka Allah yang menjaga kita. Maka Allah yang mengurus kita. Maka tolonglah. Perlukah kita Ramadan? Jawabannya adalah. Sangat-sangat-sangat perlu. Buat kita seorang hamba Allah. Mudah-mudahan. Dari hati ke hati ini. Ada manfaatnya. Untuk kita simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.